Bantuan 1980 kg beras disalurkan by Tulmal Munzalan Indonesia BMI melalui unit kerja Pasukan Amal Soleh Paskas Cabang Sekadau dan Rumah Al-Quran Senin 1 Agustus 2022. Branch Manager by Tulmal Munzalan Indonesia Cabang Sekadau Gilang Rahmat menjelaskan sudah 17 seri bantuan disalurkan dan kini masuk ke 10 titik. Bantuan beras ini berasal dari sedekah rutin harian masyarakat yang mengabdikan sebagai orang tua asuh para santri di pondok pesantren penghapal Al-Quran. Mereka berinfak Rp1.000, Rp2.000 per hari hingga terkumpul Rp25.000 sebulan. Dari infak yang sedikit-sedikit ini digabung jadi banyak untuk dibelikan beras bagi para santri dengan kualitas terbaik. Bantuan ini diprioritaskan bagi pondok pesantren yang mengajarkan santri menghafal Al-Quran untuk mencetak hafiz dan secara kondisi ekonomi lemah. Alhamdulillah gerakan infak beras Kabupaten Sekadau sekarang masuk ke seri ke-17. Nah Alhamdulillah sekarang sudah ada 10 titik, 10 pondok mitra gerakan infak beras yang setiap bulan kita salurkan. Pasukan Amal Soleh, Paskas, Cabang Sekadau menyampaikan jihad terbaik di masa sekarang adalah berjuang untuk pendidikan Al-Quran bagi generasi masa depan Islam dan negara. Apalagi pondok pesantren miliki peran penting bagi pendidikan yang harus dibantu. Maka BMI mengajak masyarakat ikut melayani kebutuhan para santri, terutama anak yatim dengan memuliakan dan membahagiakan mereka. Satu di antara santri penerima bantuan, Syahdan Wahid, penghafal Al-Quran di pesantren Tahfizul Quran Mustahikul Akbror, dusun Sungai Putat, desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. Dirinya menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua asuh dan para donator dan juga BMI. Datang beras lagi dari Paskas. Beras ini sangat membantu kami untuk keperluan sehati-hati merenamikan biaya bulanan di pondok pesantren Mustahikul Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada orang tua asuh yang bisa terus berkorban, vela, mengisikan rezekinya untuk kami-kami para santri penghafal Al-Quran maksimalnya. Infak yang diselurkan dari para donator diharapkan berguna bagi kelanjaran program santri yatim dan duafa penghafal Al-Quran. dari Kabupaten Sekadau, Muspon TV memberi tekan.